Jangan ditanya sepeda mereka apa, tanya udah berapa kali ganti belanya Ya, Assalamualaikum, ini posisi di Anwar Tunggul, gue sendirian hari Minggu Nah, ada beberapa permintaan di komen Youtube Channel Kalau sebenarnya sepeda apa sih yang dipakai oleh Om Yonovlog Alhamdulillah, ini sepeda udah lumayan menjelajah jalan raya, bukit, gunung, lautan Oke, yang jelas ini sepeda kalau daerah Bogor mungkin udah semua Puncak Pas, Puncak 2, Gunung Salak, Arah Badui, Badui mungkin udah 3 kali KM0 Sentul udah lumayan, udah gak terhitung daerah Sentul Kemudian gue 4 bukit, Hambalang, KM0 Sentul, Bukit Pelangi, kemudian lanjut ke Rinpo Hill Nah, touring yang lumayan jauh, ke Jogja pernah ini, ke Jogja Ke Jogja 4 hari, lewat setelah ini, apa, penjagan Nah, lewat penjagan, belok kanan, kemudian Bumi Ayu, kemudian lanjut ke Purwokerto, Purworejo, lanjut ke Jogja Nah, oke Nah, belum lama ini, habis ke Dieng Walaupun sebagian loading, pas berangkat juga loading Ini ke Dieng kemarin terakhir Nah, pagi ini, sekolah sendirian ke KM0 Sentul hari Minggu Nah, kita mulai dari depan, atas Oh ya, sorry Kita mulai dengan, sebenarnya apa sih brandnya Ini adalah, Polygon, Polygon Heist Batangannya, Polygon Heist 5 Ini beli di tahun 2015 Lumayan lama, udah Standar, masih, rata-rata masih standar Ya, kita review dari depan Ini, stand ya Bar-nya, candle bar-nya Ini dipotong 3 cm kanan-kiri Jadi, agak, agak pendek memang Dan ini, ini masih standar, apa namanya Saya lupa namanya ini Stem ya Ini, masih standar, merk NTT Nah, kemudian, masuk ke fork Fork-nya diganti rigid Karena yang aslinya, harusnya pakai shock Udah rusak Ganti rigid aja Untuk, apa Lanjak, biar enteng Kemudian Ke bawah Nah, ini Apa namanya Shifter-nya Yang, untuk Belakang Untuk, apa Gear, gear belakang Tid belakang Ini udah diganti Jadi, sebelah speed Ini diganti, sebelah speed Kemudian, ini masih standar Ini, tiga speed Simano Diore Ini, sebenarnya, dua-duanya Simano Diore Masih Tiga speed Ini, sebelah speed Kemudian Pengereman, ini juga standar Standar, ini apa Caliper-nya, malah standar Simano Diore Dari Heist Kemudian Ini Apa namanya Freehub Freehub-nya Ini diganti Udah pakai yang Netilus Ini Freehub yang 3 4 in 1 Jadi, ini bisa pakai yang Apa namanya Freehub-nya Pakai yang True Axle Ini kan Quick Release Jadi, ini bisa True Axle Bisa Quick Release Ya, rencananya memang Mau bikin sepeda Yang True Axle Jadi, banyak tetap pakai Yang ini Jadi, kalau mau pakai yang Rentan Rentannya Pakai Drop Bar Kalau mau pakai yang Drop Bar Tinggal ganti ban Kalau pakai yang ini Pak, tinggal ganti ban Jadi, ban-nya cukup Sepasang aja Kemudian, balik Ketengah Ketengah Nah, ini Masih Jelas banget Shimano Diore Tiga Speed Ini juga Masih aslinya Aslinya Dari Heist Kemudian Saya Saya lupa Ini Yang Ini Kayaknya Ini Paling tinggi Yang 48 Apa 52 Gitu Kemudian Kebawah-kebawah Pokoknya Standar Standar Heist Nanti Nanti Saya Taruh Deskripsi Saya Mesti Lihat dulu Spek Dari S5 Nah Kemudian Ke Ini Nah Ini Sudah Ganti Seat Seat Posenya Ini Ganti Ini Punya Anak Di rumah Ada Sepeda Polygon Yang Buat Cewa Itu Saya Pakai Sedelnya Sudah Rusak Ini NTT Juga Ini Hasli Dari Polygon Nah Yang Lumayan Buat Nanjak Enak Ini Ini Sudah Diganti 11 Speed Pake Diure Diure Yang 11 Speed Paling Tinggi Ini 40 Sprocket XT XT Yang 11 Sampai 40 Tit Yang Ini Apa RD Ini Yang 11 Speed Ini Sudah Gantian Jadi Lumayan Enak Untuk Nanjak Naik Ke Puncak Atau Nanjak Bukit Di Daerah Sentul Atau Sukamak Mur Lumayan Enak Nah Kemudian Kalipernya Ini Masih Standar Pengereman Ya Rasanya Ini Sepeda Yang Komiono Vlog Pake Jadi Sepeda Gak Terlalu Ya Cukuplah Beratnya Sih Kalau Tanpa Ini Tanpa Bracket Buat Pener Paling 13 Kilo 13 Kilo Sampai 15 Kilo Kalau Ditambah Nah Ini Ada Aksoris Ini Buat Bawa Handphone Ini Dapat Kemarin Pas Apa Zero To Zero Ke Bondung 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 Sampai 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 Beli Di Singapura Waktu Main Ada Kerjaan Di Singapura Nah Ini Ada Tambahan Pas Di Bar Di Handle Bar Merk Eger Ini Lumayan Buat Naro Handphone Ada Buat Naro GoPro Juga Wah Lupa Ini Ban Kemudian Ban Saya lupa Ban 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 Ini Maxis Maxis Hover Drive Axle Dulu Aslinya Itu Pake Swalby Cuman Agak Keras Pas Ganti Ini Maxis Lumayan Lumayan Enak Gak Terlalu Empuk Kalau Ada Jalan Jalan Yang Apa Jalan Lobang Lobang Ini Lumayan Merdam Banyak Maxis Overdrive Axle 740C 740C Hubnya Hub belakang Pasti Nethilus Lewat tadi Review Review hubnya Ini Sudah Jangkrik Hubnya Ya Ini Teman-teman Kalau Ya Jangan Ditanya Sepeda Merk Apa Jangan Ditanya Sepeda Merk Apa Tanya Sudah Berapa Kali Ganti Bannya Oke Demikian Review Dari Sepeda Yang Dipakai Oleh Om Yano Vlog Terima Jangan Dari 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 Potato